Lalu kita siap-siap tapi nggak tau, nggak dikasih tau kemana Kalo untuk barang-barangnya bawa aja dulu, Mike Dulu aja, Mike Ada bekas ularnya Iya ini bantal anak gua Ini bekas susu Tas lu, tas wanita yang sekarang ya, Mike ya? Iya, isinya ya Isinya juga tuh ada roll rambut Iya Hai Ini kendaraan saya sama di sini Ini baru tenaga kuda Shut up Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe Agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin Yang udah subscribe, mantap! Intro Selamat pagi Bapak-bapak! Wah.. Waaa... Selamat juga Bapak aja lho Selamat dulu lah Selamat dulu Gimana dok? Saya tunggu kali ini saya mau nantang mereka kalian akan dikasih tiga mobil stargazer ya dan kemarin udah saya pegang Pak kita akan ke satu tempat pasti seru eh kan tempatnya pasti seru aman kemarin juga aman kita akan ke satu tempat tapi syaratnya kalian harus bawa beberapa barang untuk di sana yang penting kalian bawa dulu barangnya persiapan untuk satu hari satu malam lah lu suruh kita siap-siap tapi enggak tahu kalau untuk barang-barangnya bawa aja dulu Mike yang lo punya apa kira-kira buat satu hari satu malam apa nih bawa aja dulu misalkan punya kasur punya meja punya apa gitu bawa aja dulu tapi nanti untuk rutenya bakal aku share bakal aku oke siap sekarang kalian pulang rumah masing-masing ambil itu barang-barangnya kita berangkat aku aku lagi kita share di lokasi saya share di grup iya ini jadi ion tubuh berkurang let's go 24 hours later mana nih bapak uya kuya eh tapi lu bawa barang apannya mas lihat dulu barang-barang lu coba buka stargazer wuih kasur mah nggak apa-apa mau nginep ya ini boggingan buat apaan eh ini tuh bisa berfungsi nggak cuma jadi pelampu lu lihat tempat-tempat halnya kayak gini tuh di tempat duduk muat ya muat ya berarti ya cukup mantep kan muat kan job dilipat satu lantai mau paban kalau misalnya abis iya karena ada TPMS tuh kalau kurang tambahin dikit nah kalau saya pak bawanya ya normal aja sih bawa tas ini apa nih kalau ada timbangan iya kemarin pas syuting lupa ya lu coba timbang berani nggak ya standar sih bawa bangku gua tiker bak tiker tanpa kasur ya nggak apaan tidur di lantai bisa bawa bantal guling lengkap kemarin gua pakai kan mau anak gua kan ada asofix kan gua emang biasanya setiap keluar kota bawa bantal awas minjem ntar ya bawa guling lagi bawa sendal ini bekas bekas susu gitu-gitu ya punya anak bayi lah ada pancingan ada gorengan coy ya bawa aja ya paling standar hotel lah paling ada meja bawa aja Bisa jadi coffee table bisa jadi bar table tas tua Minnesota sekarang ya isinya juga tuh ada roll rambut oh sangat cocok sekali ya dapat Yang terpon dulu nih pac wa ya gue ha lho Hagia kuya Da jog Sadly Pak barang-barang udah bisa ya bagus-bagus sekarang kalian pergi ke satu titik koordinat yang udah gua kirim ke grup mana mana rumah suruh kirim dulu ya terus-terus ngapan lagi disitu kita pakai lantak games nanti oh di tempat tadi di tempat tadi oh buset nanti yang menang gua kasih hadiah pokoknya apaan sampenya lumul aduan banget dong jauh nggak nih jauh nggak pak ya 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 yaudah adu irit se-ekonomis mungkin siap-siap nah di grup udah ada masuk oke yuk oke sekarang kita waktunya jalan di nol-in dulu karena mau adu irit-iritan ya siap dan nol dan nol dan sekarang kita atur Apple CarPlay oke sip aman udah ke tujuannya langsung jalan salah satu kelebihan utama dan paling inovatif dari Hyundai Stargazer itu sudah tersedia Hyundai dari Smart Sense karena ini adalah fitur bantuan pengemudi yang sangat lengkap apalagi saya yang mulai bertambah umur ini mulai lebih senang untuk disetiri sepertinya lebih suka untuk dikemudikan oleh orang lain saya berada di belakang tapi ketika saya ada di depan kemudi saya terbantu sekali dengan adanya detail fitur seperti forward collision avoidance assistance jadi saya tidak takut kalau di depan tiba-tiba ngeremen dadak saya refleksnya mungkin agak berkurang dia akan membantu pengereman kemudian ada lane following assist yang sedang saya coba pakai saat ini tol ini enak banget jadi saya nggak perlu sering-sering standby di posisi lingkar kemudi dia akan mobilnya mengemudi sendiri menyesuaikan dengan lajurnya ini sangat-sangat menyenangkan ditambah ada juga lane keeping assist untuk membantu kita biar tidak keluar dari lajurnya mantap kemudian kalau malam hari saya dibantu juga dengan fitur high beam assist jadi saya tidak perlu lagi tuh manual menyalakan lampu jauh dia saya tinggal cukup sekali cetek aja dia auto akan nyala sendiri nanti ketika dibutuhkan ketika jalanan di depan gelap banget nah lanjut lagi ada lagi nih yang paling mantap blind spot collision avoidance assist itu blind spot jadi saya tidak terhindar dari tabrak samping kalau mungkin ada kendaraan yang tidak terlihat di bagian blind spot mobil ini sering banget terjadi biasanya di tol di jalan-jalan kemacetan ini sering terjadi tapi dengan adanya fitur ini ini membantu banget karena dia membantu ada visualnya tapi juga ada suaranya dan melengkapi semuanya yang terakhir ada rear cross traffic collision avoidance assist fitur yang membantu anda untuk pengereman otomatis ketika kita mundur biasanya kalau kita mundur itu suka lengah susah melihat ada mobil atau kendaraan yang jalan dari berlawanan arah nah ini dengan adanya ini kita mundur itu akan lebih aman karena ketika nanti ada motor atau mobil sekalipun dari arah berlawanan sana kita dibantu pengereman bahkan diingatkan dari ketika nanti jadi dari tadi kita ngikutin Maps ya dari Apple CarPlay ini dan ternyata jalan itu berkelok-kelok tanjakan yang cukup ekstrim dan turunan yang cukup ekstrim juga untung tenaga di Hyundai Stargeazer ini cukup dia menggunakan mesin berkapasitas 1500cc dengan tenaga 115 horsepower dan torsi 144 Newton meter yang disalurkan ke roda depan menggunakan transmisi i-VT bukan CVT ya i-VT bedanya transmisi i-VT itu dia menggunakan rantai jadi dia minimum power loss dan minimum sleep jadi kita membutuhkan tenaga yang lebih tinggal kita toil aja pedal gasnya langsung keluar tenaganya nggak pakai bingung dulu nggak pakai loading nggak pakai ngelag ya dan saat turunan seperti ini kita tinggal menggeserkan transmisi kita ke mode manual masukin ke minus untuk menggunakan engine brake-nya dan engine brake di transmisi i-VT ini terasa seperti automatic konvensional nggak seperti CVT pada umum ya yang ya RPM-nya jadi tinggi tapi engine brake-nya nggak terlalu terasa ya dan juga di Hyundai Stargeazer ini dilengkapi dengan mode berkendara di sini ada tombol drive mode dan kita bisa memilih kita mau menggunakan sport smart eco atau normal nah untuk kondisi seperti ini lebih baik kita menggunakan smart jadi kalau kita membutuhkan tenaga yang lebih dia akan otomatis tahu kita ke butuh tenaga akan masuk ke sport ya jadi RPM-nya akan ditahan lebih tinggi dan kalau misalkan kita lagi jalan santai dia tiba-tiba akan otomatis berubah ke Eco mode jadi Eco driving tapi karena kita sedang sedang adu irit lebih baik kita menggunakan Eco aja supaya menang dan yang lebih enak lagi Hyundai Stargeazer ini setiapnya sudah tilt dan telescopic jadi untuk posisi mengumudinya itu nyaman banget kalau misalkan kita ngerasa kursi juga terlalu rendah dia juga sudah height adjustable tinggal di naikin aja mantap nah kelebihan lainnya yang ada di Stargeazer ini adalah tempat penyimpanannya yang luar biasa karena ini di bagian dashboard aja tempat penyimpanan itu ada banyak banget nih di bagian bawah kisi-kisi AC itu panjang dari tengah sampai ke kiri ada laci juga bisa ditutup di sini dan di bagian atas dashboard ini itu juga bisa digunakan untuk menaruh barang dan lain-lain mungkin naruh gadget HP dompet bisa banget di situ nih kompertemen juga ada lagi lengkap dengan wireless charging ada juga di sini ya enggak terus di tengah dekat dua buah cup holder ada ambient lightnya kalau malem-malem dan di sini nih di bagian belakang di dekat panel tengah ini dia juga ada slot USB pastinya Anda bisa mengecas HP di situ dan juga bisa naruh HP nya juga di situ karena ada kotak kecil dan bisa naruh HP nah di sini di bagian belakang jok penumpang itu ada meja yang bisa digunakan mungkin kalau misalnya bawa anak dan lain-lain mau makan di mobil itu bisa banget nah kalau untuk casannya untuk slot USB itu ada di baris pertama baris kedua dan di baris ketiga itu ada power outlet 12 volt jadi pastinya aman ketika Anda berpergian jauh menggunakan mobil ini saya jamin tidak akan kekurangan baterai lah karena bisa di cas dan di sini juga ada tombol blue link nah ini blue link yang tulisan B itu kalau misalnya mobil mogok terus ada kerusakan di mobil itu bisa pencetin nih nanti ada teknisi dari Hyundai datang sedangkan untuk SOS itu misalnya kalau kita ngeliat orang kecelakaan dan lain-lain kita mau telfon ambulan mau telfon polisi ya keadaan emergency lah nah itu bisa pencet yang SOS nanti polisi ataupun ambulan itu akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati abis ini kita ada permainan lagi aduh permainan terus ya nggak naik kuda kan kan udah kenyang dong udah kenyang kamu kenapa nangis eh kamu kenapa nangis aduh oke saya ada tugas lagi untuk mereka nanti lokasinya akan saya share lagi ya oke ya udah jalan pak jalan pak jalan nih bener nih yaudah yaudahlah panitia kita memang aneh ya orangnya ya karena mobil-mobil yang kita bawa saat ini punya blue link jadi kita hidupkan dulu mobilnya ya kunci pintu dulu nih syaratnya mas kita masukin pin hidupin nasi hidupin nasi oh iya gua bikin paling minimal udah ya berangkat dah lengkap ya kalo mau cari mobil kehilangan bisa ada segitiga nih hidupin lampu oh yang itu aktifin klakson iya gua inget kok gua parkir dimana iya gua juga inget gua nyala pak jalan yaudah masuk kita jalan terus 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 up stop 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 Fikri terus maju dikit up jangan ada yang keluar jangan ada yang keluar sebelum saya kasih perintah gimana perjalanannya bapak bapak ya mantap pak jalannya asli pak mapnya bener kan ya hahaha bener lagi ketika bapak disini mantap oke yang selanjutnya setelah kalian sampai di lokasi ini saya akan beri satu quiz lagi kali ini ada nilainya lagi hadiahnya menarik makanya lakukan dengan seserius mungkin mau tau gua hadiahnya apaan apaan hadiahnya apaan yang juara satu bakal tidur di cottage yang juara 3 yang juara 3 dan juara 2 tidurlah dengan perlengkapan kalian yang tadi kalian bawa hahaha hahaha ini pak ini kalau mau ngomong kapan ini pak ini bensin saya ini average speednya makin turun nih sekarang saya tidak mau tau saya kan lihat hasil gimana sih kamu speed coveret kerusannya makin turun nih akan ada 5 lagu kalian pilih siapa yang paling banyak dia adalah yang juara ngerti ora ngerti ngerti lagu yang pertama eh sorry untuk lagu ini akan dapat poin juga ya nanti bakal diakumulasikan dari yang tadi konsumsi BBM dan sebagainya ya dari tantangan-tantangan sebelumnya oke kita mulai aja ya bentar pak apa itu pak fikri ini belnya gimana oh iya belnya itu adalah pencet trakson coba masing-masing bunyikan nah oke gak kelihatan sama semua ini kayaknya posisinya ya nah di DIM aja di DIM DIM aja ya nah tuh coba DIM lagi nah DIM aja lebih kelihatan di DIM oke ya lagu yang pertama pagiku cerahku matahari bersinar ku gendong tas merahku dipundak anda sekolahku sekolahku salah yang benar itu adalah pagiku cerahku ya Allah kan saya janjiin dikit saya janjiin dikit saya janjiin dikit pagiku cerahku matahari bersinar aduh kalian gak pernah TK ini semua ya langsung SMP semua kali ini ya next lagu berikutnya lagu pertama gak ada yang dapet ya eh buruan gini koma lima ini oke lanjut ya ku berucap sumpah belas aja dadaku hanya untuk membuktikan banyak cinta untukmu Fikri lagu DELA ya pak ya salah kurela mati berikan jiwaku lagu gigi nih tau gua lagu gigi DIM dulu dong DIM dulu pananda apa lagu gigi nih tau gua gigi betul apa judulnya gua tau lagunya gak tau judulnya hahaha gimana lagunya ah tak jelak pak jadi gak kedengeran pak bentar bentar wooooowowowowz wooooowow hahaha kok pak Fikri mack Fikri Mimpi ya pak ya Mimpi salah hahaha salah ya aduh nanda kurela mati aaaaduh yang bener adalah JOMBLOO banyak tau lagu berikutnya lagunya tuh lagu kayak lagi aja jing gitu ya lagu-lagu jadul lagu berikutnya saya harap ada yang bisa jawab ya bisa dong, ngasak nggak ada yang bisa ngeselin banget ya senjak kini berganti malam menutup hari yang lelah tidurlah selamat malam Mike! bersama bintang apa? bersama bintang Mike betul wah akhirnya pantat Mike oke lagu terakhir ya kalau udah menang matiin mobil kan? oh iya sorry peraturannya kalau udah menang matiin mobil dan keluar duduk depan saya eh diri depan saya ayo Pak Mike keluar mobilnya dimatiin aja selamat anda berhasil oke untuk Nanda dan Fikri kuambil gitar dan mulai memainkan Nanda ampe scene nya dinyalain aduh di biasa line di biasa line ini kuambil gitar dan mulai memainkan apa ya judulnya nah judulnya saya bukan seru manis gitar 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 ada sweet sweet nya gitu lah sweet sweet nya ampun ampun mbak ampun aduh terlalu manis wooo terlalu manis pak kok tau pak terlalu manis pak udah udah terakhir ya terakhir kalau enggak Mike akan menang sendirian nih kalian tidur di luar nah ini gampang nih obral soal moral heeey omong kehadilan Fikri betul pak yoo betul silahkan wajul Fikri matikan mobil satu lagu lagi dong satu lagu lagi satu lagu lagi ada tutur kata tercipta ada tutur kata tercipta gua juga lupa lagunya lagi tunggu bentar ada tutur kata tercipta betul tadi ya tadi betul judulnya apa ayo dikit lagi aduh susah banget judulnya gak tau gue ayo 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 aduh pak kasih tau aja kasih 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 maha dewi hey ini berduanya tidur di laut eh belum belum tentu kan lo, belum tentu menang average consumptionnya nah kita akan gabungin semua nih nanti nih sama average consumption sama udah nya kasih lagu yang paling gampang pak oke sobat maafkanlah aku selama ini padi sobat sobat betuu ha 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 Keluar kamu! Wah! Akhirnya! Yo! Aduh, 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 aduh! Ternyata pengetahuan kalian tentang lagu parah! Aduh! Paling penting itu, penting loh lagu itu loh. Buat menemani perjalanan-perjalanan kita. Lo naik kuda dengan lagu juga? Oh tadi iya, pasti iya. Masih inget aja kamu, aduh. Berarti kita sebutin dulu konsumsi BBM kita? Ya, hasilnya digabung sama konsumsi BBM dan tebak lagu tadi ya. Poin? Poinnya kalau untuk konsumsi BBM itu, 3 yang paling besar, 2 di tengah-tengah yang juara 2, dan 1 yang paling boros. Yaudah kita sebutin dulu. Kalau untuk lagu itu, 6 untuk yang terbesar, 4 untuk yang kedua. Yang penting menang, paling pertama juara pertama. Pertama 6, juara kedua 4, juara ketiga 2. Ya, oke. Kamu kedean lagu sih? Tebak-tebakan lagu? Kan sehari mobil. Tapi itu penting menurut saya. Ya. Ya terserah bapak aja. Ya terserah saya dong. Parameternya kalau orang entertainment gini, uya kuya, selesai. Ya iya, lagu itu penting buat menemani perjalanan. Apalagi ditemani infotainment yang keren dari Stargazer, Kak. Wah, asik. Masuk, masuk. Masuk, Pak Eko. Oke lanjut. Untuk konsumsi BBM, Mike, 12,9 km per liter. Eh bukan kaki gak sekolah. Otaknya sekolah itu. Orang mah gak manfaatin momentum turunan, gak ikan ya. Eh ini turunan pake engine brake lah. Safety first. Ini kan ngikutin truck. Iya, ngikutin truck. Ini safety first. Saya mantau tadi. Anang ngikutin truck berapa banget. Gua pending kalah 0,1 liter ya dibanding kalah banyak ya. Nah, lu juga kalah. Dikri, gua ada 2. 13,4 km per liter. Eh tadi gua di depan situ, Mas. Tidak tipis. 14 karena lama milih lagu aja. Alasan. Nanda 14 km per liter. Selamat. Itu belanya kaki sekolahan sama enggak. Ya, tapi kalau kita bilang ini lokasi kesini, itu memang jalannya... Iya, betul. Iya, banyak emang. Ya parah, emang. Harus jaga emosi. Eh konsumsi BBM gua tadinya tinggi. Karena gua engine brake-nya jadinya, RPM tinggi mulu. Nge-nge-nge-nge. Safety first. Lo ngoram lo blong. Gua tadi sebelum lain aja, 16. Iya. Padahal kita di belakang dia ya. Agak ada tuh nabrak dia ya. Gak pakai engine brake. 16,1. Oke ya. Jadi untuk total itu, yang juaranya Mike. Ditambah juara lagu tadi. Meskipun dia juara 3. Total hadiahnya adalah... Eh, sorry. Total koinnya adalah... 7. Kok bisa? Oh, 6 ya. 7 juta rupiah? 7. Lalu dibayar apa dia lu ya? Kanda dengan... Sebat lagu yang gak seberapa itu. Hahaha. Maling duakang ya? Dari 2. Dia juara 2. Tapi BBMnya juara 1. Tapi BBMnya juara 1 ya. Jadi 3 tambah? Tambah 2. 5. 5. 2. Oh iya. Lu juara 2 dong. Iya. Lu berapa? Nah, Fikri. Gua juara 2, juara 2. 4 tambah? 2. 2. 6. 6. Tapi gak juara juga lu. Juara 2. Tetap aja gak gak ngaruh. Yang gua ambil juara 1. Ya. Eh. Eh. Yang ada WC duduk. Hahaha. Itu penting. Itu kemauan lu kan. Gak. 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 Bukan. Dia tuh senang kalo ada WC duduk. Makanya dia berusaha keras untuk dapetin WC duduk itu. Berusaha kerasnya pake lagu. Susah. Gak. Udah kalian, jangan banyak ngomong. Tukur di luar. Ayo Mas, turunin bareng-bareng lu. Hahaha. Dadah. Eh mau makan dimana kita? Ayo. Let's go. Let's go. Wow. Kejam banget nih challenge. Kenapa sih bikin muka lu? Melas banget. Iya masuk angin nih gue kayaknya. Untung ada nih. Oh iya. Udah lah. Lu mau tidur lagi. Bekas ban ini ya? Iya. Gue ada rangka-rangkanya. Udah gue mau tidur dulu. Hah? Ya Allah. Eh kita buang banget masuk angin kali ini. Aduh. Untung gue bos limut Mas. Mas. Lu peluknya tuh flottis lu. Hahaha. Aduh. M confused, do you want me? Bah. Do you wanna be? Ayo, 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 ayo. Ayo, si Bapak. Pak! Bapak! Bapak! Waduh, nih dia udah pada kumpulnya, Bapak-Bapak. Gimana Bapak-Bapak? Aman tidurnya? Terutama yang keluar nih, berdua nih. Pak, mending saya tidur di mobil, Pak. Bisa rata-rata. Itu kan pemandangannya, waduh, alami. Apa namanya? Adventure begitu sebenarnya. Cocok berarti pakai mobil ini, Pak ya? Cocok. Mobil keluarga adventure ini. Mike, gimana tidurnya? Mantap, Pak? Mantap, Pak. Pastinya, ada toilet duduk. Toilet duduk yang penting. Makanya penting untuk tahu nama-nama lagu. Iya. Karena itu koin terbesar ya. Kedepannya nih, bakal datangin lagi mobil-mobil yang beda, ya kan? Iya. Gak usah tidur di luar, Pak. Gak usah berjuang untuk cari makan juga gitu, Pak. Ya Allah. Ya itu tergantung situasi nanti kayak gimana. Bisa di pantai besok, bisa di gunung, ya kan? Oke lah, itu saja ya. Iya. Udah pada tidur, enak, liburan. Sambil lihat pemandangan, Mike juga semua. Udah ceria semua, senang, ya kan? Holiday. Ini sepertinya challenge kita kali ini ya, bersama Stargazer. Like. Subscribe. Jangan lupa. Memang agak menyenangkan. Subscribe. Iya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye.